Ketika aku terpilih menjadi anggota DPRD, aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan ada satu rupiah pun hak rakyat yang masuk di dalam tubuhku ya Allah. Itu yang pertama janjiku dengan Allah, bukan janji dengan masyarakat. Jadi hak rakyat seuntungnya, demi kemajuan desa, agar aku serahkan semua untuk rakyat desa dan desa. Itu yang pertama janji aku yang kedua, kepada masyarakat desa Tulu Kijing, setiap tanggal gajian pertama sampai berakhirnya masa jabatan anggota Dewa, selama 60 bulan, aku akan hadir buat acara apapun itu, 60 bulan. Setiap tanggal gajian, aku hadir di tengah-tengah masyarakat, contoh bapak ibu, misalnya gajian pertama, ada yang maju, robana, robana, gitu. Di belakilir ada yang ingin ceramah, ceramahan, gitu. Ada yang belakil ini hobi jidur, jidur, ada yang hobi-hobie, oke. Tapi untuk dananya tidak bisa aku sampaikan, insya Allah akan aku tepatkan selama 60 bulan, angkanya yang aku tepatkan. Bahkan, karena aku ingin pemimpin itu hadir 5 tahun, jangan cuma hadir pada saat hari pemilihan yang baik. Itu yang aku ingin. Jadi ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat selama 5 tahun, sudah dipastikan kebutuhan masyarakat akan tersampaikan kepada aku pendewan yang terjabat nantinya. Mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih telah menonton!